Intro Abdullah bin Hudayl berkata suatu ketika Raja Bukhtanasar membawa dua singa dan melepasnya di sebuah ruangan yang terhubuk lalu ia mengambil Daniel dan memasukkannya bersama singa tersebut namun kedua singa itu tidak menerkam Daniel Daniel tinggal di tempat tersebut hingga batas waktu tertentu suatu saat ia ingin menikmati makanan dan minuman selayaknya manusia biasa lantas Allah mewahyukan kepada Nabi Armia yang tengah berada di Syam wahai Armia buatkanlah makanan dan minuman untuk Daniel Armia berkata wahai Tuhanku aku sekarang berada di tanah suci di Baitul Magdis sedangkan Daniel berada di daerah Babylonia di daerah Irak Allah mewahyukan kepadanya sudah lakukan saja apa yang aku perintahkan kepadamu sebab kami akan mengirimkan utusan yang akan membawamu beserta makanan dan minuman yang telah engkau siapkan Nabi Armia alaihissalam melaksanakan perintah tersebut Allah mengirim utusan yang akan membawanya dan barang yang telah ia siapkan hingga akhirnya ia berdiri di atas lubang tempat Daniel berada di dalamnya siapa kamu kata Daniel Armia menjawab aku Armia apa yang mendorongmu datang ke sini tanya Daniel Armia menjawab Tuhanmu telah mengutusku untuk mendatangimu Daniel bertanya apakah Tuhanku masih ingat kepadaku Armia menjawab ya tentu masih ingat Daniel lanjut berkata segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan orang yang selalu mengingatnya segala puji bagi Allah yang mengabulkan permohonan bagi orang yang memintanya segala puji bagi Allah yang menjadi harapan kami ketika terputus segala daya upaya kami Abu Bakar bin Abid Dunia berkata di dalam kitab Ihkamul Kubur Abu Muhammad Al-Qasim bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Abu Musa Al-Ash'ar Al-Ahmari ia berkata Rasulullah SAW bersabda Daniel berdoa kepada Allah SWT agar jasadnya dikubur oleh umat Muhammad disitu ada cerita tetkala Abu Musa Al-Ash'ari membuka kota Tartar yang imbangnya memberkati terkata ia... maka ia mendapatkannya berada di dalam sebuah peti yang masih kelihatan urat-uratnya sedangkan Rasulullah pernah bersabda barang siapa yang dapat menunjukkan keberadaan Daniel maka berilah kabar gembira berupa surga baginya sedangkan yang menunjukkan keberadaan Daniel itu adalah seorang laki-laki yang bernama Harkush Maka Abu Musa al-Ash'ari menulis sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Khattab Yang mengabarkan kepadanya akan hal tersebut Maka Umar menulis surat yang isinya perintah untuk menguburnya Dan memerintahkan agar Harkus si penemu mayat Daniel menghadap kepada Umar Sebab Nabi telah memberikan kabar gembira kepadanya berupa surga Dari sisi ini riwayat diatas adalah Mursal Namun masih diperselisihkan tentang kesakihannya Abu Burdah berkata Abu Musa pernah bertanya kepada para ulama daerah tersebut berkaitan tentang ukiran yang tertera di dalam cincin tersebut Mereka menjawab Raja yang tengah berkuasa pada masa Daniel didatangi oleh ahli astronomi dan ahli ilmu Mereka mengatakan akan lahir anak yang begini dan begini Yang akan menggulingkan dan memporak-porandakan kekuasaanmu Maka Sang Raja alias Bukh Tansor berkata Sungguh aku akan membunuh semua anak pada malam ini Namun mereka hanya mengambil Daniel dan melemparkannya ke dalam tempat singa Dan singa tersebut tidak mengganggunya Tapi malah menjilatinya Lalu ibunya datang dan mendapati kedua singa tersebut menjilati Daniel Allah Ta'ala telah menyelamatkannya Abu Burdah mengatakan Para ulama daerah setempat berkata Kemudian Daniel mengukir gambar dirinya dan dua ekor singa yang tengah menjilatinya di sebuah cincin Agar ia tidak melupakan nikmat Allah atas dirinya Dan sanat riwayat ini adalah khasan Demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Daniel Karena tidak ada riwayat yang panjang tentang kisah tersebut Wallahu'alam Terima kasih